Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini kita akan membuat cemilan simple, enak dan murah meriah Ini semuanya pasti bisa buat deh, dijamin ini gampang sekali Nah penasaran cara buatnya gimana? Tonton terus sampai selesai Langkah pertama siapkan kulit lumpia secukupnya Kemudian kita potong menjadi 2 bagian seperti ini Nah jadi lebih hemat ya teman-teman Kalau kalian mau pakai 1 lembar juga gak masalah Jika sudah kita potong-potong seperti ini, kita sisikan terlebih dahulu Siapkan wadah bersih Kemudian masukkan 1 sendok makan atau 2 sendok makan terigu Kemudian larutkan dengan air secukupnya Sampai kekentalan yang diinginkan Nah ini sebagai bahan perekatnya ya teman-teman Jadi saran saya sih jangan sampai terlalu encer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jika sudah seperti ini, kita sisikan terlebih dahulu Kemudian kulit lumpianya ini kita ambil 1 lembar Dan langsung aja kita berikan selai coklat secukupnya Ini saya beli yang kiloan jadi murah meriah aja Nah langsung aja kita lipat seperti ini Di bagian ujungnya kita rekatkan ya teman-teman Jika sudah, ini bisa langsung teman-teman gulung Ataupun bisa seperti ini aja Sesuaikan dengan selera masing-masing Saya lipat seperti ini aja ya teman-teman Jadinya cantik banget Lakukan hal yang sama sampai selesai Bisa juga diisi dengan selai atau geles yang lainnya Atau bisa juga keju parut, pisang atau yang kalian suka Jadi gak mesti selai coklat ya Jadinya Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Terima kasih, selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika sudah, sekarang langsung aja yuk kita panaskan minyak secukupnya menggunakan api sedang. Kita goreng sampai crispy dan juga keemasan. Terima kasih. Jangan lupa dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Jika sudah matang boleh langsung diangkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya.